Iya, aku tau rasanya ditinggal oleh orang yang sangat kamu sayangi itu berat banget Jika ini baru terjadi di hidupmu, entah ibu atau ayah kamu baru meninggal Atau pacar atau sahabat tersayang Ini pasti, pasti berat banget Dan kamu ngerasa kayak dunia ini runtuh Tapi aku tau kamu bisa, kamu kuat Kamu bisa menalui ini Everything will be fine There is nothing to worry about Believe me, you will be fine Halo semuanya, welcome back to my channel Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tres Nani Di channelku ini sering membahas tentang self-development, law of attraction, manifestation, dream life, dream job, mental health, dan masih banyak hal lainnya Hari ini aku akan ngomongin tentang tahapan-tahapan yang akan kamu lalui Ketika baru saja ditinggal, meninggal oleh orang kesayangan Dan kebetulan banget kemarin ada netizen yang komen di Instagram aku Karena ibu undanya baru saja meninggal dan dia butuh tips dari aku Karena aku juga baru mengalaminya satu bulan yang lalu Ayahku baru saja meninggal Dan hari ini aku akan membagikan tips kepada kamu apa yang harus dilakukan Bagaimana cara bangkit ketika kamu baru ditinggal oleh orang kesayangan Tapi jika kamu sekarang masih memiliki keluarga yang utuh, yang sehat Gak apa-apa, kamu tetap bisa nonton ini Berjaga-jaga apa yang harus kamu lakukan ketika suatu hari nanti ini terjadi Karena balik lagi, at the end of the day Kita semua pasti akan dipanggil sang maha kuasa Entah kapan, tinggal menunggu waktu saja Yang pertama, kamu pasti akan ngerasa shock Shock disini dalam arti kayak, kok bisa gitu loh Apalagi untuk keluarga kamu yang meninggal tanpa ada sakit Seperti yang aku alami kemarin Ayahandaku sama sekali gak ada sakit Sehat walafiat, gak ada riwayat punya jantung Kolesterol, apalagi diabetes tuh gak ada sama sekali Bener-bener sehat walafiat Tapi tiba-tiba di hari H Ayah hanya muntah Ngantuk, tidur seharian Dan kemudian sholat asar langsung dipanggil sang kuasa Coba deh, buat teman-teman di rumah yang nonton Punya pengalaman yang sama Siapapun, entah tetangga, saudara, atau kakek, nenek Yang memiliki kejadian serupa gitu ya Gak sakit, tiba-tiba meninggal Pasti kamu shock banget deh Terus yang kedua, Daniel Ini wajar banget ketika kamu mengalami Daniel Ketika kamu memiliki keluarga yang baru saja meninggal Ya kan, apalagi kamu sayang banget sama Entah ibu, bapak, adik, kakak semua ya Kamu pasti Daniel tuh dalam artinya gini Gak mungkin Ini kayak mimpi Ini gak mungkin terjadi gitu Kalian tau gak teman-teman Ketika ayahku waktu itu baru meninggal Beberapa jam setelah kejadian Aku tuh masih ngerasa Danielnya banget-banget Sampai ketika ayahku dibaringkan di rumah Ya kan, kemudian banyak tamu-tamu yang datang untuk melayat Dan ayahku masih ada di rumah tuh posisinya ya kan Ditutupin kain begini Aku tuh langsung kayak mikir Enggak kok, nanti ayahku juga bangun lagi Paling ini juga mati suri Saking apa ya Posisi tahap Daniel tuh seperti itu Tahapan selanjutnya adalah marah Kamu kesel sama keadaan Kamu kesel sama dirimu sendiri Gini Kenapa sih ketika ayah gak ada Ketika ayah dipanggil sama maha kuasa Kenapa aku tuh gak ada di sampingnya Kenapa aku gak bisa menuntun kalimat syahadat misalnya Atau kayak Kenapa aku gak pulang kampung waktu itu Atau misal Kenapa sih aku nyesel banget Aku gak ngasih apa Aku gak bawa ke rumah sakit Aku gak bawa ke dokter Aku nyesel banget Kayak kamu tuh marah sama dirimu sendiri Gitu loh Meskipun sebenarnya gak ada yang harus disalahkan Gak ada Itu udah kehendak Tuhan Kamu gak perlu menyalahkan dirimu sendiri Tapi Kalo aku mengucap kayak gini Kayaknya gampang gitu ya Tapi Ketika itu semua terjadi Mau gak mau Kamu pasti akan ngerasa marah dengan dirimu sendiri Ketika ayahku baru saja Beberapa jam dipanggil Aku tuh langsung kayak Ya ampun padahal Kamarku bersebelahan loh Tapi kenapa ya Di menit-menit terakhir tuh Tak dulu guys Tak dulu Tapi yang aku sangat bersyukur adalah Ketika ini semua terjadi Aku sedang berada di rumah Aku sedang berada di Jakarta Bukan ketika pas aku lagi di Bali Kemudian aku dapet telepon kayak gitu Aku gak ngerti lagi Harus Mungkin Pingsan kali aku Kan gak mungkin juga dapet tiket pesawat langsung pulang gitu Aku bersyukur karena Paling gak aku sudah spending time Selama satu bulan Dengan ayah Dan kita bahagia gitu Aku ajak jalan-jalan Aku belikan HP baru Dan Ayahku waktu itu seneng banget Sampai gak bisa tidur gitu kan Dek bapak seneng banget Sampai gak bisa tidur Dibeliin HP baru kayak gitu It's okay Tenang-tenang Lanjut Ini Masuk ke tahap berikutnya Yang seperti aku bilang tadi Jadi di tahap ini Kamu tuh marah sama siapapun Coba deh teman-teman Yang orang tuanya sudah meninggal Atau saudara Kakek nenek Pernah gak Kamu ngerasain tahap-tahap ini Dan komentar di bawah Apakah resonate atau enggak Karena itu terjadi di aku Dan ini bener-bener nyata Marah gitu loh Aku juga kesel sama tetanggaku Kenapa gak ada yang nolongin Aku kesel sama ambulan Kenapa datangnya lama banget Sampai satu jam Semua itu jadi kayak marah gitu loh kita Ngerti gak sih Jadi kayak emosi Buat kalian yang lagi merantau Mumpung orang tua kalian masih ada Jangan pernah kalian take your parents for granted Maksudnya apa Jadi kayak gampangin gitu loh Kayak Kamu akan ngerasa Itu berharga Ada nilainya Ketika kamu udah gak punya Ketika kamu udah kehilangan gitu loh Itu nyata guys Gak coba deh telpon Sesekali Ya kan orang tua kamu Atau siapapun yang kamu sayang Hanya sekedar nanya lagi ngapain Nanya kabar gitu Atau kamu yang masih tinggal sama orang tua Gak ada Kata terlambat Buat nyenang-nyenangin orang tua Gak usah mahal-mahal Kamu beliin mie ayam Bakso Atau beliin kerudung Itu mereka udah seneng banget Mereka gak akan nilai harganya Tapi bagaimana kamu care sama mereka Bener deh Mumpung keluarga kamu Yang nonton di rumah masih sehat Pergunakan waktu Sebisa mungkin yang terbaik Lanjut Depresi Nah kalau depresi aku enggak ya guys Tapi ada beberapa orang nih yang depresi Sampai kayak Merasa dunia tuh runtuh Sampai merasa kayak gak ada semangat lagi dalam hidup Ada tetangga aku juga Yang suaminya baru saja meninggal Kemudian si istri Meratapi nasib depresi di kamar Berdiam diri Sampai 3 bulan Makan Mandi Semua tuh di kamar Melakukan aktivitas apa Semua tuh di kamar Jadi bener-bener dia gak mau keluar rumah Nah ini adalah Tahapan depresi Ada juga cerita lain Temen kursusku Ya kan Ayahnya meninggal Nah setelah meninggal Ibunya Ya kan Depresi Dan kalian tahu apa yang terjadi Selang 1 bulan ayahnya meninggal Kemudian ibunya meninggal juga Karena gak mau makan Depresi Meratapi nasib Merasa kayak udah selesai gitu loh Jangan sampai kalian kayak gitu Aku tahu Berat Aku tahu sedih nih Buat temen-temen yang lagi resonate ya Yang baru saja kehilangan orang tua Tahu Sanak saudara semua Aku tahu ini berat Aku tahu kamu Dalam keadaan kayak ngerasa gak punya siapa-siapa lagi gitu Tapi Enggak Jalan hidungmu masih panjang Kamu harus percaya itu Kamu kuat Kamu harus selalu afirmasi positif Kayak gak Aku kuat Aku bisa melakukan ini Dengan sendirinya Aku bisa berdiri di kakiku sendiri Aku tahu gak ada yang perlu dikhawatirkan Masa depanku masih cerah Masa depanku masih lurus Masih jauh Aku sehat Aku kuat Aku sukses Dan kamu harus bersyukur kayak Terima kasih Tuhan Aku bersyukur Engkau sudah memberikan aku Ayah Seperti Siapa namanya Sebut aja Daripada kamu meratapi nasib Mengeluhkan keadaan Lebih baik kamu bersyukur dan berterima kasih Sudah dihadirkan Seorang Ayah Atau ibu Atau kakak adik Yang seperti beliau Tahap yang selanjutnya adalah Menerima Akhirnya Kamu akan berada di posisi Menerima Legowo Kalau kata orang Jawa Ya kan Kayak yaudah deh Ini memang realitanya Aku tidak bisa berbuat apa-apa Ini yang harus aku terima Ini sudah kehendak Tuhan Ini sudah takdir Yang tidak bisa diubah Dan aku gak bisa apa-apa Lanjut ke tahap yang selanjutnya adalah Healing Proses menyembuhkan diri Proses kamu bangkit lagi Kamu udah jadi kuat Kamu udah gak nangis-nangis lagi Meskipun kamu nangis Tapi jarang gitu loh Apapun itu healing cara kamu Tapi you have the power To make yourself happy Happinya orang itu beda-beda Jadi kamu punya kekuatan untuk bangkit Jangan biarkan dirimu terpuruk lama-lama Kamu harus bangkit Dan jalan terus ke depan Yang sudah berlalu Biarlah berlalu Kamu gak bisa mengubah masa lalu Tapi yang bisa kamu ubah adalah Saat ini dan masa depan Apa yang kamu lakukan untuk saat ini Yang bikin diri kamu di masa depan bangga I know you can do it I know you are strong There is nothing to worry about You know Dan buat temen-temen yang masih punya keluarga sehat Walviat Jangan sia-siakan waktu berharga Karena hari ini akan menjadi masa lalu di hari esok Oke guys Thank you so much for watching Semoga bermanfaat Kamu adalah orang yang kuat Sering-sering afirmasi positif Oke Dan stop menyesali keadaan See you in my next video Bye-bye